oke ketemu lagi di channel asai dan teh yung kali ini saya akan membuat puding ikan saksikan videonya sampai kelar ya dadah sekarang kita siapkan bahan-bahannya 150 gram gula pasir 800 ml air setengah bungkus agar-agar yang plain 1 bungkus nutrijel leci dan 2 saset susu kental manis yang panila oke sekarang siapkan wajar campurkan semua bahan campurkan gula susu kental manis oke jangan lupa sekarang nutrijel setengah bungkus agar-agar dan keluarkan semua airnya aduk terus hingga rata masak sampai mendidih oke ini sudah mendidih kemudian kita matikan api kita ambil beberapa sendok ini untuk puding ikannya ini sisanya untuk kolam kita buat kolam ikan untuk kolam ikan kita beri beberapa tetes pewarna disini saya menggunakan pewarna biru kita aduk hingga rata kemudian kita kemudian kita beri pemberat seperti ini agar membentuk cekungan kolam sementara itu sementara itu sekarang kita buat puding ikannya tuangkan bahan puding ikannya ke cetakan ikan disini ada 6 ikan kalau sudah mengeras tinggal kita keluarkan dari cetakan jadi ini harus sungguh mengeras dulu setelah itu kita kasih tisu kita lap ikannya sebelum kita beri pewarna disini kita gunakan pewarna hitam untuk bagian matanya seperti biasa dilap dulu menggunakan tisu kemudian ini untuk matanya saya menggunakan tusuk sate bisa juga menggunakan tusuk gigi karena lagi tidak ada jadi pakai tusuk sate nah ini untuk area badannya kita gunakan pewarna kuning ini seperti biasa dilap untuk area badan kalian bisa juga menggunakan cotton bud hasilnya akan lebih bagus disini dilap bagian mata setelah itu bagian badannya dilap sudah nah ini selesai diberi diberi pewarna kuning area tubuh ikannya lalu sekarang kita kasih pewarna merah agar lebih cantik lagi jadi seperti biasa saya gunakan garpu bisa juga pakai cotton bud ini terlihat agak belepotan tapi nanti hasilnya akan cantik ini kita lepaskan siang pemberat tadi pinggirannya di kasih pisau nah ini sudah jadi saya sendok beberapa sendok biar lebih dalam lagi kolamnya oke ini ada 150 gram gula pasir nutrijel leci setengah bungkus agar-agar biji selasi yang diseduh dengan air panas dan 600 ml air oke kita campurkan semua bahan ini untuk membuat air kolamnya nanti kita masak sampai mendidih kita aduk-aduk terus gunakan api kecil masak sampai mendidih kalau sudah mendidih kita matikan kompornya sekarang kita tuangkan ke kolam ikannya beberapa sendok setelah itu tunggu agak mengeras baru kita tata ikannya tata ikan di kolam yang sudah diisi airnya dikasih biji selasi kalau tidak ada tidak pakai juga tidak apa-apa oke sekarang kita kita tuangkan airnya ini ceritanya air seperti di kolam gitu kita tuangkan ini sudah kelas itu dia cara membuat keding ikan selamat mencoba semoga berhasil terima kasih telah menyaksikan channel asahid dan teh yung jangan lupa komen like dan subscribe dadah 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 abisi yo k i i i i i Terima kasih telah menonton!